Dan wave yang genap ini biasanya terdiri dari 3 gerakan Jadi cukup mudah dalam artian apa? Oh di wave ganjil itu biasanya terdiri dari 5 gerakan Jadi kalau nanti teman-teman baca di list of wave begitu ya Oh ini baru di wave 1 Sorry, baru berada di wave 3 dari wave 1 Oh berarti masih kurang 2 gerakan lagi Untuk naik begitu ya, masih ada wave Entah itu nanti wave 5 dari wave 3 nya belum selesai Atau masih ada wave 4 dan masih ada wave 5 Jadi masih punya kesempatan misalnya untuk masuk ke dalam suatu emiten Dan di wave genap ini terdiri dari 3 gerakan Terdiri dari 3 gerakan apa? Kalau di wave ganjil itu 5 gerakannya adalah angka Dan di wave genap itu biasanya 3 gerakannya terdiri dari huruf Entah itu ABC, WX, dan segala macam Nah nanti kalau misalnya teman-teman membaca ada riset elite wave seperti ini Nanti akan cukup mudah Oh ini di wave A dari wave 2 Oh ini sudah diberada di akhir wave Berada di akhir wave A dari wave 2 Yang berarti sahamnya masih bisa naik Namun cukup terbatas untuk membentuk wave B Jadi kalau kita baca seperti ini ya Kita hapus dulu Nah ini baru berada di wave A dari wave 2 Dalam artian apa? Dalam artian berarti masih ada kesempatan saham tersebut naik untuk membentuk wave B di sini Namun mungkin naiknya tidak bisa menembus dari akhir wave 1 Jadi naiknya cukup terbatas Oh saya bisa deh buat trading buy dulu deh di saham ini Jadi karena naiknya wave B Jadi kita pendek-pendek aja nih untuk tradingnya Karena masih ada potensi penurunan yang lebih dalam lagi untuk membentuk wave C Karena wave C ini cukup agresif Begitu ya Di dalam satu cycle Ini kan kita hitungi satu cycle ya Wave 1 Kemudian wave 2 bunder di sini nih Nah wave 2 bunder ini juga terdiri dari ABC yang lebih besar ABC yang lebih besar ini juga terdiri dari sub wave Yang lebih kecil Misal disini ditunjukkan bahwa wave A ini terdiri dari 5 gerakan Wave A betul Wave A ini bisa terdiri dari 5 gerakan Atau terdiri dari 3 gerakan Ini nanti dapat dipelajari di korektif wave Wave B nya terdiri dari 3 gerakan Kalau misalnya nih teman-teman membaca Oh ini baru berada di wave 2 dari wave A dari wave 2 yang lebih besar Yang berarti teman-teman ini dapat memperkirakan Oh berarti ini masih akan turun lebih dalam Mungkin saya nunggu wave 3 nya selesai Untuk beli dulu dikit Kemudian nanti bisa jual di wave 4 dari wave A nya Karena kenaikannya akan cukup terbatas juga Seperti itu Nah ini adalah basic pattern Satu siklus dari sebuah Elliot wave begitu ya Pak apakah rumit untuk mempelajari Elliot wave Rumit dikatakan rumit iya dikatakan cukup mudah juga iya Jadi di dalam Elliot wave yang terpenting adalah 3 aturan dasar 3 aturan dasar yang tidak boleh dilanggar Karena namanya rules ya 3 rules dasar dalam Elliot wave seperti itu Kemudian ada beberapa guidelines Guidelines ini bisa iya terjadi bisa tidak Seperti itu Nah gimana sih aturan-aturan dasarnya Nah sebelum kita beranjak ke aturan dasar Tadi saya melihat ada beberapa komentar pertanyaan ya Dari teman-teman dulu Mungkin bisa saya bacakan Wah ini ada yang tanya David Hidayat GJTL Oh untuk pertanyaan emiten mungkin besok di morning meeting bisa ya Jadi nanti jam 8.15 Kita bisa join di morning meeting kita Setiap hari Senin sampai hari Jumat Kemudian ada lagi tadi mana ya Saya sempat lihat Wave 3 wave paling dinanti Wah ya betul Karena Apa namanya Kenaikannya cukup agresif tadi ya Yang telah saya sampaikan sebelumnya Dan bisa Di situ bisa berulang kali untuk misalnya Target Kena buyback lagi Target kena buyback lagi Seperti itu Terus apakah wave tersebut Harus berlanjut Wave 1 ke wave 2 Atau bisa bypass Oke Apakah Yang Kalau kita bicara basic pattern gitu ya Kalau misalnya Kita andaikan saja Atau kita asumsikan ini adalah titik 0 Misal Misalkan Misalkan titik 0 Dan saham tersebut naik Untuk membentuk wave 1, wave 2, dan seterusnya Ya tentu saja harus berlanjut Karena Kalau kita melihat Satu counting cycle Seperti ini Menjadikan 5 gerakan ke atas gitu ya Ini harus berlanjut 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian 1 Atau nanti bisa A Kemudian turun A, B, C bisa 2 Atau bisa menjadi B Seperti itu ya Ini harus berlanjut Tapi gimana Pak Kalau misalnya Baru terbentuk 3 Terus langsung turun begini Menembus titik Awalnya tadi Ya kemungkinan ini bukan satu Kemungkinan ini adalah Entah nanti Wave A Atau Kompleks koreksi Wave W Seperti ini Yang dimana Berarti Ini nanti Bagian dari Koreksi Fase koreksinya Begitu ya Untuk pergerakan Harga sahamnya Bisa bypass Enggak Enggak bisa bypass Jadi ya Wave 1, Wave 2, 3, 4 Dan seterusnya Seperti itu In Elliot Wave We trust Oke Apa kesalahan yang sering terjadi Saat interpretasi EW Oke Kesalahan yang terjadi Saat interpretasi EW Yang pertama adalah Kita Harus teliti Teliti dalam artian begini Kita harus bisa melihat Apakah dalam satu wave Tersebut misal Wave 1 itu memang Gak bisa diukur Panjangnya berapa gitu ya Tapi kita bisa melihat Di subwavenya Apakah sudah terbentuk 5 Subwave Atau Baru 2 Atau bahkan baru 3 Kita harus bisa berasumsi begini Ketika Misal Kita baru lihat ini Titik 0 nya gitu ya Atau titik awalnya Ketika kita baru melihat Berangkat dari titik awal Oh ini Baru 3 gerakan Baru 3 gerakan Kita harus Mengasumsikan itu Dapat menjadi 2 hal Apakah Wave 3 nya Baru terbentuk Atau ini sudah selesai 3 wave doang Karena nanti Membentuk wave koreksi Atau Motif dan Impulse wave gitu ya Membentuk wave koreksi Wave up gitu Kita bisa berasumsi 2 Karena apa Tadi di depan Saya sampaikan Ketika kita counting Kita harus minimal Memiliki 2 skenario Apakah ini akan Turunnya akan Wajar Untuk membentuk wave 4 saja Kemudian naik lagi Atau Turunnya akan Lebih dalam Seperti itu Kesalahannya Yang pertama adalah Tidak teliti Biasanya begitu Yang kedua Paling tidak Kita harus sabar Sabar dalam artian apa Kita harus melihat Apakah benar Yang tadi 3 wave Akan berlanjut Menjadi Hanya menjadi wave 4 Kemudian naik lagi 5 Atau 3 wave ini Langsung turun Menjadi 3 wave Lagi turun Yang berarti adalah Pergerakannya Masih pergerakan Korektif Yang ketiga Harus rajin-lajin latihan Jadi Kesalahan yang terjadi Biasanya yang pertama Tidak teliti Tidak sabar Kemudian Tidak banyak latihan Karena dengan latihan Kita akan semakin terbiasa Latihan 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 Kemudian Time frame nya Itu bisa dari Time frame yang besar Kemudian di break Menjadi time frame yang lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Kalau saya biasa Kalau mau agak mudah Saya biasa time frame nya Weekly Mingguan Kemudian Wah ini yakin gak nih 5 gerakan Atau 3 gerakan Saya break ke time frame daily Dari daily Belum kelihatan nih Gerakannya 3 atau 5 Saya break lagi ke time frame Yang lebih kecil Ke 1 hour Atau 1 jam Begitu ya Kalau Lebih kecil dari 1 hour Di 30 menit Atau 15 Itu semakin kecil time frame Biasanya semakin banyak False break Jadi Mungkin nanti teman-teman Bisa untuk Mempertimbangkan Sebenarnya bisa Gak masalah Cuman false break nya Lebih banyak Terus kesalahannya lagi Biasanya Ya kesalahan labeling Itu biasa Labeling itu yang ini Yang Ada notasi-notasi Ini namanya labeling Kalau kesalahan labeling Biasanya cukup biasa Dan itu nanti bisa diperbaiki Seperti itu Terus Sebentar Saya cari lagi Apakah tadi ada pertanyaan lagi Ketepatan Elliot Wave Berapa persen Oke Untuk ketepatan Ini Biasanya tergantung juga Dari penggunanya Tergantung juga Dari tingkat Ketelitiannya Kalau misalnya memang Penggunanya memang Rajin Gitu ya Untuk counting Kecil-kecil-kecil Biasanya 70-80% Sudah cukup baik Begitu Apakah bisa Elliot Wave Bikin rugi Ya bisa Salah counting Bisa Maka dari itu Di Elliot Wave Kita juga diajarkan Money management Ketika sudah break Dari Support nya Atau break dari Level-level tertentu Seperti itu Kita harus Paling gak Pasang stop loss kan Yang diajarkan oleh Mas Akhil Atau dibawakan oleh Mas Akhil Di reset corner Beberapa waktu lalu Ketika sudah mencapai Level stop loss Dan turun Di bawah level tersebut Ya Paling gak kita harus Disiplin Dengan trading plan kita Dan di Elliot Wave pun Nanti kita juga diajarkan Wah ini gagal Ini tidak menjadi 5 wave Tapi hanya 3 wave Ya kita harus siap-siap Untuk cut loss dulu Ketika kita masuk Misalnya Kita masuk di wave 2 Terus harganya Nah harganya naik Kita berharap Harganya naik cukup kenceng Karena masih ada 3 wave lagi 3, 4, 5 Seperti itu ya Tapi baru sampai Wave 3 Ternyata Turun Mendekati Harga beli kita Harga beli kita tadi Di wave 2 Paling gak Kita harus siap-siap Untuk jualan Karena Akan menyentuh Level stop loss kita Seperti itu Jadi untuk ketepatan Mungkin seperti itu ya Kemudian Elliot Wave Untuk jangka panjang Bisa gak bang Oke Analisa Sebenarnya gini Analisa teknikal Apapun itu Itu bisa untuk Investasi jangka panjang Tinggal tergantung Time frame yang dipakai Mau Elliot Wave Mau Pakai indikator Atau apapun itu Untuk jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Itu bisa Tergantung time frame-nya Untuk time frame Jangka panjang Ya kalau misalnya Kita menggunakan Moving Average Yang diperhatikan ya MA200 Atau time frame yang Lebih panjang Bisa mingguan Ataupun bisa bulanan Jadi kita bisa Mengukur Oh saya beli disini Nanti saya beli disini Nanti targetnya disini Dan disini Dan ingat Ketika kita sudah Menetapkan itu Menjadi investasi Dalam jangka panjang Ya sudah Jangan diutak-atik lagi Seperti itu Jangan tiba-tiba Wah saya Investasi jangka panjang Tapi dilihatin terus Order book-nya Aduh merah nih Aduh merah nih Kayak gitu Aduh hijau dikit Nanti saya jual gak ya Kayak gitu Nah inilah yang harus Harus ditanamkan Ke diri kita Masing-masing Ketika kita Menetapkan itu Menjadi sebuah Investasi jangka panjang Ya sudah Ketika turun Ya kita harus tahu Oh level berapa sih Yang harus Saya nanti beli lagi Misal pakai Fiboritres gitu ya Di Time frame weekly Nanti kita bisa mengukur Oh 23,6 nya disini Oh nanti saya siapkan Untuk Pembeliannya di level sekian Oh turun lagi Ke 38,2 Oh saya siapkan di sekian Dan di sekian Gitu Jadi Trading plan nya jalan Money management nya jalan Dan dari sisi Psikologis nya juga jalan Gitu Mungkin nanti Kita juga kapan-kapan Bikin research corner Untuk psikologis dan Mindset gitu ya Jadi kita akan lebih Komplit untuk menjadi Seorang trader Maupun seorang investor Kemudian Gimana cara tarik Fibo Oke Cara tarik Fibo Mungkin Gini Kalau tarik Fibo Praktik nya seperti ini Kita bisa menemukan Misal Saya mau nyari Wave 4 disini ya Ini wave 4 nanti Kedalamannya di berapa Saya memakai Fibonacci retracement Caranya bagaimana Caranya dari Kita tarik Ini titik 100% nya disini Kemudian kita tarik Dari wave 2 Untuk menjadi Target nya di wave 3 Seperti ini Titik 0 nya disini